Debat keempat cawapres digelar besok minggu 21 Januari ketiga cawapres akan kembali berdebat Akankah debat kembali panas atau justru anti klimaks atau justru menduplikasi atau berulangnya dinamikanya Seperti di debat ketiga cawapres dua pekan lalu Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto Mas Gun Gun selamat malam Selamat malam Mas Egan Terima kasih atas waktunya Mas Gun Gun Mas Gun Gun apakah ketiga cawapres besok akan menampilkan gaya komunikasi yang sama Atau bahkan mungkin berbeda dengan debat yang sebelumnya Saya melihat akan justru meneguhkan ya pola dialektis Ya mungkin polanya lebih sedikit memanas ya Kenapa? Karena ada prakondisi kan kemarin debat ketiga Dan sebelumnya juga di debat kedua ya kan Itu kan ada proses yang mungkin harus diperbaiki oleh masing-masing kandidat ya Seperti misalnya pasangan 01 dan pasangan 03 tentu juga bersiap dengan dinamika-dinamika yang mungkin sebelumnya tidak terprediksi Seperti misalnya banyak kemarin itu kan istilah-istilah yang sangat teknis di wilayah tertentu Atau locus yang sangat spesifik seperti carbon capture atau misalnya akronim seperti SIE gitu ya Nah terus kemudian di debat ketiga itu juga kan Pak Anies dan Pak Ganjar itu sangat menunjukkan performa debat yang masuk ke wilayah Dialektis ya dengan tertuju pada isu-isu yang sebenarnya isu yang sangat penting ya Didengar oleh halayah kuas dan kebetulan di debat ketiga kan Pak Prabowo sebagai menhan Sehingga kemudian isu itu menjadi isu yang menjadi sasaran bidik dari dua kandidat lainnya Nah sekarang menurut saya posisi tema-tema subtema di debat Cawapres ini kan subtema yang berhubungan dengan orang banyak Bahkan basic need ya contoh misalnya soal pangan Kemudian soal sumber daya alam, soal desa, agraria yang memang problemnya itu luar biasa Termasuk menurut saya adalah soal energi dan pembangunan berkelanjutan Jadi sub-sub tema yang diperdebatkan Mas Egan di debat keempat ini betul-betul dibutuhkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak Nah ini Mas Gun Gun kira-kira topik-topik sensitif yang dinantikan itu seperti wadas, food estate, polusi udara, masyarakat adat Ini akan keluar tidak nih? Akan dibahas secara substansial tidak nanti kira-kira? Dugaan saya itu akan menjadi satu diantara isu yang didisplay, isu yang kemudian mungkin diangkat Dan kemudian juga tentu ya seperti kasus wadas, kemudian rempang, kemudian food estate ya Itu isu-isu yang menurut saya butuh jawaban substantif ya bukan pada gimmick Kenapa? Karena kan kayak persoalan misalnya tata kelola sumber daya alam menyangkut good governance-nya Itu kan penting ya termasuk juga menurut saya bagaimana misalnya tata kelola desa ya Menyangkut politik anggaran dan politik kebijakan Ini tentu layak sekali didengar dan hal layak luas baik masyarakat berperhatian maupun masyarakat awam Menurut saya penting untuk menelisik ya siapa yang punya visi program orientasi ke depan jauh lebih jelas Tanpa kemudian terjebak pada hal-hal yang sifatnya emosional dan instrumental gitu mas Ini kan nanti publik menantikan saling serang dan saling sanggahnya begitu ya terjadi di debat nanti Kira-kira mas Gun-Gun ini pola-pola serangannya itu akan seperti apa yang muncul? Kan kita tahu ya bahwa menyerang menggunakan singkatan ataupun akronim Kali ini harus dijabarkan tidak hanya kemudian hanya disebutkan saja begitu Betul itu tidak boleh terulang menurut saya ya Dinamika yang debat menggunakan pertanyaan jebakan baik itu melalui akronim maupun melalui istilah yang sangat teknis Tanpa kemudian memberi konteks Itu akan menempatkan perdebatan yang sangat agung yang namanya presidensial debate Baik itu Capres maupun Cawapres Itu kan harus masuk ke wilayah yang substantif Jangan kemudian berhenti pada istilah yang justru sebenarnya substansinya mungkin para kandidat sebagai mitra berdebat itu tahu Cuman karena kemudian fokusnya pada akronim maka kemudian kan perdebatan jadi terhenti di situ Dan jangan kemudian mempermalukan mitra berdebat dengan istilah Tetapi bagaimana misalnya mitra berdebat itu bisa diserang dari sisi substansi kebijakan yang mau dilakukan ke depan Termasuk juga program dan visi-visinya ke depan itu Nah Mas Egan menurut saya penting untuk bicara tiga hal Pertama aspek retorika Kemudian manajemen waktu atau manajemen forum Kemudian yang ketiga adalah basis data sebagai penguat Ini yang istilahnya disebut sebagai logos atau argumen dan data Nah jadi kalau kemudian bagaimana misalnya panggung debat itu hanya menjadi semacam upaya ya Yang sifatnya instrumentalistik seperti misalnya istilah Maka yaudah perdebatan itu tidak akan menarik ya Mungkin Caimin dan Pak Mahfud belajar banyak ya dari debat kedua Untuk kemudian mendorong ya Tentu paslon 02 itu juga untuk masuk ke wilayah yang lebih substantif Sehingga saya berharap ya ketiga kandidat Itu bisa memaparkan bukan hanya program yang normatif ya Tetapi juga dengan potensi implementasinya Bagaimana misalnya implementasi soal energi terbarukan misalnya Atau misalnya undang-undang desa implementasi undang-undang desa evaluasinya Sekaligus upaya-upaya perbaikan ke depan Misalnya isu lain ya bagaimana misalnya kebijakan negara hadir termasuk pemerintah ya Ya dalam konflik agraria Ya ini kan ditunggu oleh para aktivis Ditunggu oleh kita semua yang memerhatikan isu termasuk misalnya bagaimana disparitas desa kota Ya kan Dan yang paling penting itu dalam konteks pembangunan modern Ya pembangunan berkelanjutan Jadi pembangunan itu jangan kemudian justru menafikan nilai-nilai kemanusiaan Dan lingkungan yang ada di sekitarnya Sehingga kemudian pembangunan itu perlu menempatkan Posisi ya manusia dengan ekosistemnya Nah hal-hal substantif ini menurut saya kan perlu di perdebatkan ya Jangan sampai kemudian justru perdebatan hanya di wilayah peripheral Yang tadi itu di wilayah pinggiran yang sebenarnya tidak kemudian menempatkan marwah perdebatannya itu pada marwah yang tinggi Begitu Mas Egan Mas Gunungun kalau kita lihat debat yang kemarin kan lebih banyak 0-3 dan 0-1 meminta jawaban begitu kepada 0-2 Karena kan kemudian dia Menteri Pertahanan begitu Sehingga diartikan 0-1 dan 0-3 ini kompak menyerang 0-2 begitu Jadi kira-kira nanti kalau temanya mengenai lingkungan ada wadah, food estate Kira-kira nanti debatnya itu akan berlangsung polanya sama tidak? Siapa yang akan mulai menyerang duluan? Siapa yang kemudian akan lebih bertahan? Bisa dilihat tidak dari sekarang? Ya kalau serangan tentu ya menurut saya akan tetap utamanya dilakukan oleh pasangan 0-1 Kenapa? Karena kan narasinya itu adalah narasi perubahan Sehingga kemudian salah satu positioningnya tentu adalah melakukan attacking statement atau pernyataan yang menyerang Cuma saran saya jangan kemudian terlepas dari CPMnya Istilahnya dalam komunikasi itu ada CPM atau communication of privacy management Jadi harus menjaga ritme jangan kemudian dari segmen 1 sampai 6 gitu ya Kemudian monoton serangan terus Jadi harus ada variasi misalnya dengan kekuatan data Kemudian argumen kemudian juga mungkin sedikit selipan gimmick tetapi tidak berlebihan begitu ya Sehingga kemudian manajemen forumnya jauh lebih hidup Nah 0-2 menurut saya tetap akan menjadi target Kenapa? Karena kan politik asosiatifnya dengan incumbent Maksud saya dengan pemerintahan yang saat ini berjalan Sebut aja Pak Jokowi Karena kan 0-2 Prabowo dan Gibran identik dengan pemerintahan Pak Jokowi Karena dari awal kan narasinya adalah keberlanjutan Sehingga pasti kebijakan-kebijakan yang saat ini berjalan Itu akan menjadi semacam target ya Dari ragam pernyataan yang sifatnya menyerang tadi Mas Egan Nah yang 0-3 menurut saya juga di beberapa isu Karena seperti isu wadas itu kemudian identik ya Dengan pemerintahan Pak Ganjar waktu menjadi gubernur Maka kemudian ini juga tentu akan menjadi salah satu hotspot ya Kenapa? Karena kan sempat menjadi isu nasional juga Sehingga menurut saya ya Yang kemudian paling penting itu adalah bukan Kemudian siapa yang menyerang dan siapa yang diserang Tetapi soal bagaimana menjaga ritme serangan Offensive-defensivenya Kemudian juga kekuatan data Karena ya kalau kemudian kemarahan yang terekspresikan berlebihan Seperti kemarin ya di debat ketiga Cenderung misalnya nalar kritis dan basis data itu menghilang Ketika emosi itu terekspresikan berlebihan begitu Dan yang terjadi justru sebenarnya akan menjadi backfire gitu ya Bagi kandidat yang tampil di debat Mas Egan Karena biasanya ya kemudian kalau pada saat berdebat Kemudian terpancing emosi dan kita masuk ke situ Biasanya kemudian logika dan argumentasi berbasis data itu kemudian menurun kualitasnya Akibat ekspresi baik itu gestur ya Maupun ya tentu pesan perbalnya akan terhambat ya Itu yang disebut dengan adanya nanti kognitif disonan Keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan Mas Egan Oke nanti kita nantikan siapa kemudian yang paling bisa menguasai emosinya Di debat calpres besok Terima kasih Mas Gun Gun telah bergabung bersama kami di Prime Time News Selamat malam Selamat malam Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang